Intro Inspirasi keluarga bahagia kali ini saya ambil dari tulisannya Oslon dan Diffrin tahun 1999 sudah cukup lama yang judulnya Building Relationship bagaimana membangun sebuah relasi yang kuat di dalam pernikahan nah relasi itu kuat orang itu bahagia kalau kebutuhannya dipenuhi nah apa kebutuhannya menurut Oslon dan Diffrin ada tiga yaitu pertama kebutuhan material sudah pasti ya sandang, pangan, papan kedua kebutuhan seksual atau biologis dan yang ketiga kebutuhan psikologis nah dalam penelitian Oslon maka ternyata dari tiga kebutuhan ini yang justru ratingnya terendah adalah kebutuhan psikologis karena itu saya akan fokuskan pada pembicaraan bagaimana sebenarnya membangun relasi dengan memenuhi kebutuhan psikologis pasangan apa sih kebutuhan psikologis itu? kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan untuk diterima apa adanya, kebutuhan untuk bercerita dan menceritakan mendengar dan didengar, percaya dan dipercayai, mengerti dan dimengerti nah ini hubungan antar hati, kebutuhan hati ini yang lebih banyak justru pada zaman ini tingkat pemenuhannya rendah karena emang pada zaman sekarang semua fasilitas tersedia, makanan, minuman, bahkan sampai gadget segala sesuatu boleh dikatakan tersedia dengan harga yang lebih murah sehingga orang level ekonomi yang di bawah pun akan sanggup memenuhinya tapi dalam hal pemenuhan kebutuhan psikologis, nah disini ada masalah karena itu mari kita belajar untuk memenuhi kebutuhan hati atau psikologis pasangan kita karena itu Oslon memberikan tips untuk tidak fokus pada mentraining, merubah, menuntut pasangan tapi melihat keunikan pasangan dan menerima apa adanya kalau menjumpai kekurangan maka lengkapi dia karena kekurangan pasangan kebanyakan adalah kekuatan dirinya sendiri karena itu kalau kita menerima dia merasa bahagia, dia merasa aman, dirinya diterima dia bahagia karena kebutuhan psikologinya dipenuhi Oslon menyarankan untuk menghargai pasangan mungkin berbeda suku yang berlaku secara umum bahwa suku itu lebih rendah mungkin berbeda pendidikan dan kenyataan pendidikan pasangan lebih rendah mungkin pasangannya selalu salah usulnya ini jarang benarnya maka yang namanya menghargai itu tetap mendengarkan pendapatnya berterima kasih untuk usulnya walaupun akhirnya mungkin kita tidak setuju dan berminta maaf dan memberikan penjelasan yang lebih logis, yang lebih runut sehingga dia pun akan berkata ya saudara, saya setuju yang itu penghargaan-penghargaan di dalam berkomunikasi di mana kita menghargai kesetaraan dia itu setara, dia itu mulia walaupun kenyataannya pendidikannya lebih rendah penghasilannya lebih rendah tapi penghargaan semacam ini akan memberikan kebahagiaan jiwa kebahagiaan hati atau relasi psikologis yang kuat di dalam pernikahan kebutuhan psikologi terbesar manusia adalah cinta karena itu cintai pasangan tapi cinta itu ada wujudnya yaitu murah hati, penguasaan diri, rela berkorban cinta itu memberi, memberi bukan meminta, minta diperhatikan, minta disayang minta dimengerti, minta didengar ya cepat mati, kenapa? karena permintaan gak selalu bisa dipenuhi gak demoni kecewa, lalu gak bahagia dibalik ya, dibalik dengan cara membahagiakan pasangan dengan cinta memberi pengertian, memberi perhatian memberi kasih sayang ketika dia bahagia, dia berperilaku positif dan kemungkinan besar juga akan membalas cinta yang kita berikan dengan cara yang sama karena itu mari kita belajar hidup bersama dengan memenuhi kebutuhan pasangan dan yang terendah menurut survei adalah kebutuhan jiwa, kebutuhan hati karena itu mari kita membangun relasi dengan memenuhi kebutuhan hati dengan cinta dan menikmati kehidupan yang lebih bahagia selamat menikmati 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 selamat menikmati